Ya inilah desain yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word, silahkan dapatkan templatenya secara gratis, dilihat di durasi 4 menit 30 detik. Jangan lupa di subscribe channel ini, semoga bisa memberikan manfaat, langsung saja pada tutorialnya. Seperti biasa, kita buka file, lalu new, lalu create, kita buat dengan settingan page layout disini, pilih portrait, lalu kertas, kita pilih A4 dan margin, kita custom saja, supaya lebih sempit. Kita masukkan disini 0,5 cm ya, satuannya teman-teman, kalau menggunakan mm berarti 5 mm ya, oke kalau sudah kita tinggal ok saja, setelah itu kita masuk insert ya, lalu masuk rectangle disini, kita di drag saja, sembarang saja dulu, setelah itu kita masuk di format, dan kita masuk ukuran ya, di sebelah pojok kanan, masukkan ukurannya 29,7 cm dan 21 cm ya, dengan menggunakan cm. Kita pilih disini, positionnya center, lalu untuk kita hilangkan dulu ya, warna birunya, kita ganti menjadi frame, pilih shape fill, dan pilih picture. Disini saya sudah sediakan dua warna, yaitu warna boning dan warna coklat, silakan kita gunakan dulu warna coklat ya, oke. Kalau sudah, kita pilih backgroundnya ya, jadi aslinya seperti ini, oke, backgroundnya sudah ada, frame-nya, sekarang kita hilangkan outline-nya, setelah itu, kita rapihkan dulu, supaya frame-nya terlihat semua pool penuh, walaupun nanti akan terpotong di margin ya. Sekarang kita masukkan picture, insert picture, masukkan modelnya, kebetulan disini ada dua model, pertama model untuk wallpaper, dan kedua untuk orang ya, nanti silakan teman-teman diganti saja. Oke, disini di bawah ada, untuk gambarnya, kita pilih wap tag, dan pilih in front tag ya, setelah itu, kita pilih position, dan pilih paling atas. Otomatis ini sudah berada di atas, dan tentunya di atas frame. Oke, kita turunkan, pilih send to back ya, tapi disini masih ada kosong, nanti akan kita isi model. Caranya, masuk insert kembali, karena kita menggunakan frame-nya bentuk lingkaran, kita gunakan bentuk ellipse ya, atau lingkaran. Setelah itu, pilih format, lalu save fill kembali, dan kita pilih picture, kita pilih model ya, teman-teman. Kalau nanti modelnya tidak kotak gambarnya, pastikan Anda bisa gambarnya terbuat dari kotak saja ya, jadi pas kita turunkan ke bawah, send to backward ya. Seperti itu, oke, kalau sudah diturunkan ke bawah ya, seperti tadi di klik kanan, sekarang tinggal kita masukkan text box, insert, save, text box, lalu kita drag, dan kita hilangkan seperti biasa, fill dan outline-nya ya, seperti ini. Oke, teman-teman, kalau sudah, kita masukkan tulisannya, disini dengan tulisan kalender, kita ganti dulu menjadi warna putih. Oke, setelah itu, tinggal kita perbesar menggunakan kurung kurawal kanan ya. Oke, kita rapihkan dulu, dan sekarang kita tulisan 2020. Oke, seperti ini. Ya, kalau sudah, sekarang tinggal kita rapihkan, ctrl A, lalu pilih tulisannya dengan kalibri, ya, eh, cambria maksud saya. Ya, oke, sekarang kita download dulu, caranya, silakan masuk di browser, lalu ketikan alamatnya gg.gg, ya, setelah itu garis miring, lalu tuliskan file kalender. Oke, file kalender A4, ya, semuanya tulisan kecil, ya, sekali lagi, gg.gg, garis miring, file kalender A4. Tanpa spasi, silakan di-enter. Setelah di-enter, teman-teman akan dibawa langsung di bahan-bahan yang sudah se-admin siapkan. Tinggal di-download saja. Oke, kita lanjutkan pada tutorialnya. Ya, selanjutnya, sekarang kita perbesar dulu untuk tahun 2020-nya. Setelah itu, teman-teman, yang ini masih ada spasi, kita hilangkan, masuk ke line spacing, dan di sini kita coba masukkan 0,5, ya, untuk spasinya, yaitu, oh, ternyata terlalu sempit. Jadi, kita atur kembali menjadi 0,75, oke. Oke, selanjutnya, teman-teman, sekarang yang warna 2020-nya, yang ini, kita ganti dulu menjadi gradasi, ya. Artinya, untuk kalendernya, diberi kapital, dan untuk 2020-nya, kita perbesar di sejajarakan saja. Dan sekarang kita masuk pond, lalu gradient. Setelah itu, silakan masuk gradient fill, dan di setting saja di sini, warnanya coklat, kekuning-kuningan, ya. Dan, teman-teman, bisa men-settingnya di sini. Yang ini juga warna coklat, tetapi agak tua, ya, seperti itu, oke. Kalau sudah, teman-teman, nanti hasilnya seperti ini, tinggal di-close saja. Setelah di-close, kita menuju ke format, kita berikan efek supaya gambarnya lebih tegas, ya. Kita berikan shadow, ya, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman, sekarang kita menuju ke sebelah kiri, ya, untuk memberikan deskripsi, ya, di area sebelah sini. Oke, caranya, kita tarik saja, nanti, yang ini, text box, ya. Ditekan control, lalu ditarik ke sebelah kiri. Oke, otomatis ini akan terduplikat. Oke, kalau sudah terduplikat, yang ini kita hapus. Yang ini, kita tambahkan tulisan template, ya. Spasi, kita ganti rata kiri, kita ganti warnanya menjadi warna hitam, seperti ini. Oke, kita rapihkan dulu, supaya lebih matching, ya, lebih mudah. Oke, seperti ini, kita perkecil, dan masih ada kalender, line spacing-nya sudah 0,75. Kita coba diganti menjadi 0,5. Kita oke, dan ternyata, oh iya, masih terlalu kesempitan. Kita kembalikan saja, atau kita hapus, ya, spasinya. Kalau sudah, yang ini kita perkecil, supaya spasinya masuk bisa lebih atas. Oke, selanjutnya, sekarang tinggal kita akan membuat bulannya, ya. Kita di-copy di sini, di-drug, sambil menekan control. Kita perbesar dulu, supaya lebih gampang. Oke, yang ini, teman-teman, kita hilangkan untuk tulisannya, di-delete saja. Setelah itu, kita masuk format, lalu save fill, dan di sini kita ganti picture. Silahkan pilih, kita menggunakan warna coklat dulu, ya. Pilih bar bulan. Oke, pastikan kita menggeser atau mendrag, memperbesar dari judul, di sini judul bulannya. Melihat pada bentuk lingkaran yang sudah sempurna, atau presisi, ya. Seperti inilah, kira-kira silahkan. Oke, kalau sudah, teman-teman, sekarang tinggal kita menuju, yang ini kita duplikat dulu, ya. Seperti biasa, tekan control, lalu di-drug. Boleh, di-drugnya bebas. Kita hilangkan, yang ini untuk fill-nya, jadi no fill. Kita ganti menggunakan tulisan, ya. 1 Januari, Jumadil awal, ya. Menggunakan setuan bulan hijriah, ya. Tapi, di sini hanya bulannya saja. Jadi, teman-teman, bisa dengan menggunakan tanggalnya juga, ya. Oke, kita ganti menjadi warna putih. Seperti ini, ya. Kita rapihkan dulu, yang ini kita perkecil. Seperti ini, kita beri spasi. Setelah itu, teman-teman, silahkan. Untuk Jumadil awalnya, kita berikan spasi juga, ya. Oke. Kita beri spasi dulu. Sepertinya kurang besar, kita gunakan kurung-kurawal kanan. Di paskan saja. Oke, kalau sudah, seperti ini. Kita rapihkan untuk text box-nya. Sekarang, tinggal kita buat background atau frame untuk tanggalnya, ya. Caranya, teman-teman, untuk yang text box, kita tarik ke bawah sambil menekan control. Setelah itu, seperti ini. Yang ini, kita ganti fill-nya. Kita masuk format. Lalu masuk save fill. Dan pilih picture yang sudah saya sediakan, yaitu bar bulan, ya. Bar tanggal, maksud saya. Nah, jadi hasilnya, seperti ini. Kita tinggal di-drug saja. Pastikan bentuknya presisi melihat dari kedua sisi lingkaran yang sama. Oke. Kalau sudah, yang ini, yang tulisannya, kita drag dengan menggunakan control. Ya, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman, yang ini, ya. Kita ganti menjadi warna hitam untuk tulisannya. Setelah itu, buka kalender atau file yang sudah saya sediakan. Ya, seperti itu. Kita masuk tab kalendernya. Kebetulan di sini, bulannya atau tahunnya, tahun 2019. Tapi kalau 2020, tinggal diganti saja, ya. Menekan tombol segitiga. Oke, kalau sudah, kita pastikan di text box yang tadi. Sekarang, kita di-drug. Yang ini, teman-teman. Kita bisa diperbesar kembali. Mengikuti dari spasi dalam bentuk tanggalnya, ya. Caranya, yang ini kita beri tanggal libur dulu. Untuk tanggal libur, kita berikan tulisan libur. Setelah itu, disini kita contohkan saja liburnya Januari atau 1 Januari. Kita perkecil. Kita enter. Oke, sengaja saya percepat. Soalnya ini tidak ada hal yang sulit, ya. Tinggal diperormat saja. Selanjutnya, kita pindahkan yang ini ke atas. Dan yang tulisan harinya, kita ganti menjadi warna putih. Oke, seperti ini. Sekarang, tinggal kita rapihkan dulu untuk hari rabunya. Belum pas. Ya, spasinya juga kita tambahkan. Iya, kira-kira seperti ini. Tinggal digeser-geser menggunakan panah di keyboard, ya. Oke. Iya, seperti ini. Kita sudah punya 1 bulan. Sekarang, tinggal kita membuat 2 bulan yang lain, ya. Caranya, teman-teman, kita group. Yang ini kita perkecil dulu. Supaya terklik semuanya. Kita klik sambil menekan shift. Kita klik kembali. Sambil menekan shift kembali. Lalu kita klik kembali, ya. Tinggal diklik kanan di garis. Lalu tekan group, ya. Selanjutnya, kita tarik ke bawah dengan menggunakan control. Ya, kira-kira seperti ini. Sekarang, kita tarik ke sebelah kanan. Jadi, kita sudah punya format satu lembar itu 3 bulan, ya. Tinggal di-ungroup saja. Ya, diklik kanan, ya. Lalu di-ungroup. Dan kita tinggal dirapihkan saja. Untuk pemformatan, semuanya sama. Jadi, teman-teman, tinggal mengedit saja. Memasukkan line spacing seperti yang sudah saya dicontohkan. Mengganti nomor untuk nomor 1 bulan Januari, nomor 2 Februari, dan selanjutnya. Oke. Untuk video ini, saya akan dipercepat supaya durasinya tidak terlalu lama. Dan tentunya tidak menghabiskan kuota internet. Ya, inilah hanya untuk mengganti tanggalnya saja. Seperti yang tadi, kita ganti menjadi tulisannya, spasinya juga. Tinggal disesuaikan. Dan sekarang yang ini kita ungroup. Caranya sama seperti membuat pada tabel atau pada tanggal bulan Januari, ya. Sama. Ya, sekarang kita kopikan yang Maret, kita pastikan dan kita ubah menjadi warna putih. Untuk judul hari dan untuk tulisannya berubah menjadi warna hitam. Oke. Seperti itu. Untuk perumatan bulan, saya rasa tidak ada yang sulit. Sekarang, teman-teman, kita tinggal memasukkan deskripsi dari tanggalnya, ya. Atau dari kalendernya. Kita tarik ke bawah dan di sini kita masukkan template kalender. Deskripsi ini dimaksudkan nanti rekan-rekan untuk memberikan judul atau coach atau dalam bentuk promosi karena nanti bisa dicetak atau disimpan dalam bentuk format PDF yang siap disebarkan melalui sosial media. Oke. Seperti itu. dan untuk Microsoft Word-nya kita perkecil seperti ini. Dan spasinya kita atur saja. Oke. Kalau sudah sekarang tinggal diperbesar masih air jeda sedikit dari Microsoft Word. Kita gunakan tanpa bolt Ctrl A dan untuk spasinya kita buang. Oke. Inilah kalender dari rumah tutorial. Silahkan di-download. Jangan lupa like dan subscribe supaya bisa lebih memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Salam rumah tutorial. keluarga. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.